Baik, selamat datang kembali di tutorial cara pembuatan aplikasi Android Dalam season ini kita akan membahas tentang beberapa seri praktek pembuatan aplikasi Android Dengan menggunakan Android Studio Yang nantinya kita akan membahas mulai dari materi dasar hingga materi lanjutan Sehingga kita coba memastikan mudah-mudahan tutorial yang kita buat dapat membantu teman-teman semua Di dalam pembuatan aplikasi Android Untuk mengupgrade skill masing-masing Sehingga dapat bersaing di era digital nantinya Pada sesi kali ini Saya akan membahas tentang pembuatan atau testing Tentang aplikasi Hello World Karena memang setiap belajar sebuah pemograman Tentunya kita membutuhkan atau melakukan tes terlebih dahulu Yang dinamakan dengan Hello World Nah, namun sebelum kita lanjut lagi tentang pembahasan Hello World Tool-tool apa saja yang kita perlukan di dalam pembuatan Atau mengikuti untuk mengikuti seri praktek tentang pembuatan aplikasi Android dengan menggunakan Android Studio Maka saya coba gambarkan di sini Yang pertama kita membutuhkan sebuah IDE Atau tool editor untuk pembuatan Android ini sendiri Kebetulan kita akan memakai aplikasi Android Studio Sedangkan nomor 2 Kita juga membutuhkan sebuah emulator Atau virtual machine Anda dapat menggunakan beberapa pilihan emulator Yang pertama Anda bisa menggunakan AVD AVD atau Android Virtual Device Yang memang Android Fit atau AVD ini dapat Anda ciptakan melalui Android Studio Selanjutnya Anda juga bisa menggunakan JennyMotion JennyMotion ini sebuah emulator Yang memang dapat membantu Anda di dalam mendeploy hasil dari coding yang Anda buat Kemudian ada lagi yang namanya Bluestack Ini juga merupakan sebuah emulator atau app player untuk menjalankan hasil dari pembuatan aplikasi Anda Ada juga namanya Knox Ada juga dengan menggunakan handphone Android Anda masing-masing Nah ini saja yang perlu kalian buat Ada satu hal yang memang ketinggalan Yaitu pastikan di dalam komputer Anda Anda terinstall mesin Java Yaitu dengan dinamakan Java Development Kit Jadi Java Development Kit ini merupakan tool pengembangan aplikasi Java Yang memang wajib Anda install di laptop kalian Atau di laptop Anda untuk dapat membangun aplikasi Android Studio Karena memang Android Studio berbasis atau berbasis Java Nah disini saya tidak akan membahas bagaimana cara menginstalasi JDK Bagaimana menginstalasi IDE Maupun bagaimana cara instalasi emulator Mungkin Anda dapat mencari referensi-referensi Di forum-forum sebelah atau di channel-channel sebelah Untuk mengkonfigurasikan dari ketiga tool ini Disini saya akan membahas tentang aplikasi Hello Word Yang memang sebagai tujuan awal daripada kita membuat tutorial ini Baik Saya akan membuat sebuah aplikasi Hello Word Aplikasi Hello Word Tentunya bila Anda ingin belajar semua pemograman Baik itu tutorial yang bersifat blog maupun vlog Video maupun tulisan Semua mengarahkan Sebelum Anda memasuki kepada Rana yang lebih dalam lagi Anda melewati Hello Word Kenapa namanya Hello Word? Kenapa kok enggak namanya Hello Dunia Atau Hi Assalamualaikum Karena memang Hello Word ya Dibuat oleh orang barat gitu Bayangkan kalau memang dibuat oleh orang bule Pasti namanya Eh maksudnya Bayangkan kalau dibuat oleh orang Arab gitu kan Pasti nanti namanya itu aplikasi Hi Assalamualaikum Kalau orang Jawa membuat aplikasi ya pastinya Halo Dunia Seperti itu Oke Aplikasi Hello Wordnya hanya untuk memastikan bahwasannya JDK Atau sebagai bertindak mesin Java nya Java Development Kit nya Kemudian Android Studio Dengan emulator deploy nya Untuk mendeploy hasil dari Program yang kita tulis Atau yang kita ketik pada Pada Android Studio Itu berjalan dengan baik Baik Kita akan Memulai dari pembuatan aplikasi ini Yang pertama saya akan menjalankan Android Studio nya Dalam hal ini saya memakai emulator handphone Sebagai hasil deploy aplikasi yang saya buat nantinya Nah Sambil menunggu Jalannya Android Studio Ada Beberapa hal yang ingin Saya sampaikan kepada Anda Bagi yang Mengikuti tutorial ini Minimal laptop Atau komputer yang bisa Anda gunakan Untuk menjalankan Android Studio Adalah mempunyai kapasitas RAM Yaitu minimal 4GB Minimal 4GB Kebetulan saya memakai RAM 8GB Itu masih sudah cukup lumayan Menguras Kesabaran untuk bisa menunggunya Apalagi kalian dengan menggunakan RAM di bawah itu Nah semua itu tergantung dari kesabaran masing-masing Begitu Oke Jadi seperti ini tampilan awal dari Android Studio nya Kemudian Saya akan memulai dengan pembuatan project Jadi saya akan memulai dengan pembuatan project Untuk Android Studio nya Oke Nah disini Setelah kita membuat sebuah project awal Maka dihadapkan dengan beberapa hal-hal yang harus kita Input di awal Yang pertama adalah application name Apa itu application name? Yaitu nama daripada project Anda Nah disini saya akan membuat dengan nama hello world Nama daripada project kita Java menyarankan setiap dari nama file Setiap dari nama file Itu diharapkan untuk mengawali Dengan huruf Besar gitu Karena kalau di awal dengan huruf kecil Java akan menolak Menganggap Atau menolak Bahwasannya Aplikasi kita Emang diharapkan untuk menggunakan Upper case letter gitu Hal ini juga berlaku untuk kelipatan kata Misalnya hello world Berarti H nya besar W nya juga besar Disini saya buat hello world Kemudian company domain Company domain ini juga merupakan package Dimana aplikasi kita berada nantinya Namun bila Anda mengalami kesulitan Apa yang harus dibuat Kosongkan saja atau biarkan dalam keadaan default Project location Project location ini berarti Lokasi daripada project yang Anda bangun Lokasi daripada project yang Anda bangun Itu sendiri Saya coba untuk membrowse Saya menyimpannya ke dalam sebuah folder try Kemudian di dalamnya saya akan membuat Sebuah folder lagi Saya kasih nama seri praktek Oke Kemudian Saya oke kan Di dalamnya ini Selanjutnya Saya klik tombol next Nah setelah kita next Mengkonfigurasi nama dari sebuah aplikasi Di lembar berikutnya Android menginginkan Kita untuk mengatur device target minimum SDK nya Apa itu SDK? SDK adalah software development kit Dimana aplikasi kita nanti Minimum dapat berjalan pada Android seri berapa Nah kebetulan saya membuatnya dalam seri 4,1 Di nama Jelly Bean Ya terserah dari Anda Anda kalau memang menginginkan lebih tinggi lagi Dipersilakan Atau lebih rendah lagi juga dipersilakan Bila sudah disetting minimum SDK nya Lakukan next Nah saat ini Kita dalam posisi Memilih bentuk activity dari mobile itu Activity itu apa sih? Dalam konteks Android Studio Activity itu merupakan Sebuah aktivitas Di dalam activity juga nanti ada namanya layout Jadi perbedaan ada layout Light itu tampilan activity kontrolnya Jadi kita mengontrol tampilan-tampilan itu Dalam konteks kali ini Dalam sesi kali ini Kita memilih dulu Menggunakan empty activity Dimana activity kita buat secara manual Kemudian klik tombol next Kemudian customize the activity Artinya kita diminta untuk memberikan nama Dari aktivitas activity kita Begitu juga Seperti halnya Pembuatan nama dari application project Bahwasannya Huruf awal Itu diharapkan Memakai karakter besar Begitu juga activity name Huruf awal digunakan karakter besar Kemudian bila terdiri dari Lebih besar satu kata Suku kata Maka kata berikutnya juga Diawari dengan huruf besar Berbeda dengan layout name Kalau layout name Memang tidak boleh memakai huruf besar Semuanya huruf kecil Dan tidak boleh memakai spasi Dalam hal ini Activity name dan layout name Tidak saya berikan nama Nama spesifik Saya mengikuti nama defaultnya Dan jangan malu-malu Jangan sungkan-sungkan Untuk menekan tombol finish Kalau nanti malu maupun sungkan Ya tidak akan jalan-jalan Saya malu menekan tombol finish Saya sungkan menekan tombol Atau saya takut menekan tombol finish Jalan-jalan bro Oke so Beranikan diri Untuk menekan tombol finish Tunggu beberapa saat kemudian Oke Setelah kita tunggu Beberapa saat kemudian Maka Android Studio Membuka Bentuknya Jadi bentuknya seperti ini Muncul disini Ada namanya .java Ada namanya .xml Apa sih .java Dan apa sih .xml Kalau java .java berarti semua coding Dalam bentuk bahasa java Kita tuliskan dalam bentuk MainActivity .java ini Ini sebagai controller Kontrollernya Sedangkan kalau di Activity Main .xml Maka ini sebagai layout Layout itu tampilan Ya Kita sebagai tampilan Tampilan Yang nantinya akan Yang akan tampil Di handphone kita Seperti apa Nah kebetulan Android atau Android Studio ini Memakai Bahasa .xml Sebagai Bentuk layoutnya Nah bila anda Tidak menguasai Berarti kan saya harus menguasai .xml dong Tidak harus Tidak harus anda menguasai .xml Nah karena memang Di dalam Android Studio Juga disiapkan Namanya versi GUI nya Graphic User Ya Graphic apa ya Graphic User Interface lah GUI Jadi bentuknya Bisa dilihat Nah Dari mana bisa ngeliatnya Disini Di bawah ini ada Tombol Text dan Design Berarti kalau text Itu dalam bentuk .xml Kalau design Dalam bentuk design nya Nah Kalau kita bermain dengan Dalam bentuk GUI nya Berarti Text nya akan Dijenerate secara otomatis Dia akan membuat secara otomatis Nah Disini adalah lingkungan Kerja dari Android Studio Kita nanti dalam beberapa Seri ke depan Makanya Anda tidak boleh Kalau bisa Disarankan Anda Tolong Subscribe Dan Bilang sama teman-teman Yang ingin belajar Android Studio Untuk Bisa 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 Men-subscribe Channel Mas Lutfi Ini Oke Mantap kan Saling menguntungkan kan Nah gitu Oke Disini ada beberapa panel Sebelah kiri kita Ini adalah Folder dari Android Studio Sedangkan disini Ini yang saya Tekan ini Ini disebut dengan Palet Dia itu semua Tool-tool Yang memang digunakan Untuk Android Studio Nantinya Ya ada Namanya pengisian Ada namanya Time Ada namanya Button Ada namanya Layout Dan macem-macem semuanya Dan ini adalah bentuk Layout yang kita lihat Sebelah kanan Kita Ya itu Komponen tree Yaitu disini adalah Bentuk-bentuk Komponen-komponen Yang memang masuk ke dalam sini Sedangkan dibawahnya adalah Properties Oke Untuk menjalankan Aplikasi ini Ya Untuk menjalankan Aplikasi ini Hasil dari Hello World ini Maka Anda dapat Menekan Tombol Anda dapat Menekan Tombol Run App Selanjutnya Tekan saja Run App-nya Maka akan muncul Select deployment Target Artinya Hasilnya ini Akan Anda Jalankan Di emulator Apa Kebetulan Saya memakai Handphone Sebagai Emulatornya Nah Kenapa kok harus Memakai handphone Atau kenapa Harus butuh Emulator Karena memang Hasil daripada Android ini Hasil daripada Pembuatan Android Studio Dalam bentuk APK Atau Android Application Yang memang Tidak dapat Jalan di Windows Pastinya harus Jalan di dalam OS Android Maka dari itu Kita buat Butuh Virtual Mesin Untuk Dapat Menjalankan Aplikasi Hasil Hasil Pembuatan Menjenerate Sekaligus Membuild up Aplikasi Yang memang Kita Buat Oke Hasilnya Build up Seperti ini Ya Muncul Di Handphone Kita Dengan nama Hello Begitu Teman-teman Oke Untuk Sesi ini Sampai sekian dulu Jangan lupa Subscribe Channel kita Mas Lutfi Dalam seri Praktek Android Studio Kemudian Share ke teman-teman Yang lain Yang ingin juga Belajar Tentang Android Studio Next session Kita akan Belajar Untuk praktek-praktek Yang lainnya Demikian Dari saya Mohon maaf Bila ada kekurangan Selamat Siang Selamat sore Dan selamat Malam